hai hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi ke channel saya channel live namanya live channel ya seperti itu ya nah channel ini sengaja saya buat untuk membantu anda dalam belajar khususnya di bidang teknik teknik mesin ya terutama ya ini nanti saya buat berbagai macam di dalamnya materi-materi yang anda buat yang anda gunakan di saat anda kuliah kalau tidak ada kuliah berarti anda ketika anda bisa di SMK ya seperti itu ini bisa anda ambil dari channel ini seperti itu ya nah khususnya untuk kali ini saya akan membahas tentang desainnya desain teknik mesin nah sebelum masuk ke dalam materi ya sebelum masuk materi ini ya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri saya disini adalah Muhammad Alifuddin Syarif ya lulusan teknik mesin angkatan 2015 ya saya sendiri sambil jurusan pendidikan teknik mesin jadi basically saya adalah basic ke mengajar seperti channel ini bisa anda like dan subscribe jika memang anda merasa ini channel bermanfaat silakan share ke teman anda supaya ilmu anda bisa dibagikan ke yang lainnya seperti itu teman-teman oke nah langsung saja ya karena ini mendesain ya nanti nah seperti ini ini channel saya kursus desain life mechanical design nah seperti itu ya kalau disini kursusnya bayar ya karena ini anda lewat youtube dan bayar ya langsung aja kita materinya ya disini anda bisa materi nanti anda dapat yang pertama sketching modeling kemudian assembling dan animation walaupun sederhana insya Allah anda bisa mempelajarinnya dengan bagus kalau anda benar-benar mendengarkan apa yang saya saya ucapkan seperti itu ya ini sekedar interview saja eh intermisu interview interview yang pertanyaan lihat oke lanjut nah disini nah inilah software yang saya punya ya inilah software Autodex Inventor seperti itu saya kalau misalkan mas enggak pakai Autodex Inventor bisa-bisa nanti saya bikin channel yang untuk Autodex Inventor saya bikin itu nah itu channel pertama ini kita masuk di channel Autodex Inventor Hai Oke lanjut ya Nah ini di Autodex Inventor ini anda buka ya kalau anda tidak punya instalannya tinggal di install ya bisa di download ya atau anda minta ke saya juga bisa yang sama saya kasihnya seperti itu nah di Autodex Inventor 2017 ini banyak sekali fiturnya ya hampir sama kalau misalkan anda punya yang 2014 14 dan papa sama saja ya nanti kita hampir sama fiturnya nah seperti itu ya Nah kita masuk di menu yang pertama ya pengenalan saja ini memang pengenalan jadi baru pengenalan ini new Hai sama halnya seperti anda membuat dokumen ya dari Microsoft Word Microsoft Excel dan sebagainya ya anda harus lewat new seperti itu ya di new kita apa yang terjadi nanti ya nah ini yang keluar adalah create new file jadi anda pilih apa yang anda mau seperti itu ya yang pertama disini ada template nya di Autodex ini template nya tentang Inggris metris dan multi-site jika inggris ya inggris disini anda gunakan untuk satuan yang inci dari ketika ada menggambar yang satuan yang inci langsung saja anda milih yang enggris seperti itu ya gak usah milih yang metris nah kalau metris ini metrik ya ini satuannya identik dengan milimeter seperti itu nah setelah jemaat kita masuk di mili ya nah yang pertama disini ada empat hal yang perlu anda ketahui sekurang-kurangnya di dalam yang pertama ada part jadi anda disini harus belajar tentang part jadi membuat partnya partnya disini contohnya apa ketika saya mempunyai sepeda hontel ya anda punya part dalam satu sepeda hontel ada yang namanya bearing ada yang namanya ban ada yang namanya khas dan sebagainya ada banyak nah itu namanya part bagian nah itu artinya bisa inggrisnya ya kemudian assembling assembling ini adalah yang disini ya semuanya disini adalah menu-menu untuk menggabungkan part-part itu ya kan ya jadi ketika saya mempunyai 4123 4 dan digabungan jadi satu ini namanya a sembling contohnya apa botol aqua itu semblingnya antara tutup dengan botolnya disatukan jadi itu namanya this name is a sembling saya ingat titik lah ya keren oke lanjut oh nah selanjutnya ini ada di drawing drawing ini dimana cara anda untuk menggambarkan ya 3d tadi kedua dimensi nah kalau anda anak teknik pasti tahu lah caranya yang menggambarkan 3d kedua dimensi dengan menggunakan etiket pada karistopinya Mas ada proyeksinya Mas nah seperti itu ya seperti ini nah contohnya ya Oke kita lanjut yang terakhir ini adalah presentation presentation ini dimana anda bisa mempresentasikan yang apa anda buat apa yang anda buat kebalik ya nah apa yang anda buat tentang produk tadi yang anda buat menyatukan disatukan kemudian di perjalanan sendiri wow it's so amazing ya dan ini it's easy coba anda pelajari dengan seksama oke nah kita masuk di standar millimeter ini di klik ya kemudian anda kenapa kau standar masa kita milih standar saja ya kemudian kita ada wait ya ini sudah masuk di tom di halaman depannya ya nah seperti ini jadi di inventor ada sketching ya ada sketch ini sketch ada extrude ada revolve ada sweep dan sebagainya nah yang kita pelajari pertama ini ini kita belajar tentang bagaimana caranya membuat extrude revolve dan sweep dan coil seperti itu kita coba yang itu dulu ya eh supaya enggak terlalu lama videonya ya oke kita buat yang sering bagaimana caranya untuk mengekstrude extrude adalah cara untuk bagaimana anda memberikan ketebalan atau ketinggian atau volume dan sebagainya jadi ketika anda punya lingkaran kemudian anda extrude di otot ya atau di otot atau di perpanjang seperti itu ya contoh kita buat nah kita harus pakai sketching dulu nah ini ini sketch tadi saya bentuk sketch di sini ini adalah halaman anda atau clean anda untuk menggambar dasarannya betul kalau misalkan saya ingin menggambar tabung atau besi-besi dengan dengan besi bundari atau kalau misalkan saya ingin menggambar tabung ya kemudian itu misalkan betul itu besi besi kanal atau siapa ya ya tapi besi tabung ya Nah itu nanti anda gunakan sketching sketching ini disini nah kita klik disitu terserah mas terserah karena belajar ya nah ini kita buat circle circle disini nah satu oke nah circle disini kita buat berapa terserah anda misalkan saya buat dua belas nah ketemu nah kalau misalkan tiba-tiba ternyata bukan dua belas ternyata yang anda suruh yang disuruh oleh guru anda atau disuruh oleh dosen anda ternyata ternyata 12 tidak tambah tinggal escape kemudian anda klik dua kali di dua belas kemudian ketik saja ke apa yang anda minta tadi misalkan mas keliru saya bukan dua pelajarnya tempat belas oke nah termasukkan ya kemudian caranya bagaimana untuk mengekstrad kita finish sketch dulu dari ketika sekatnya dibuat kita di finishkan ketika sekatnya dibuat kita selesaikan gitu ya kita finish nah ini bagaimana cara mengekstrad tinggal di klik extrude nya lah nanti pasti otomatis apa yang dia extrude ya lupa kakutu nah sebentar sabar dulu ya nah disini ada yang namanya profile profile nya langsung milih sendiri ya dia langsung mendeteksi apa yang akan di extrude nah kemudian tinggal yang kita pilih itu ini disini ada menu yang ke sebelah atas ini yang ke sini nah extrude nya kebawah nah ini extrude nya kanan kiri nah bisa dilihat ya ini garisnya yang tadi saya buat sketching nya ini bisa ke atas bisa kebawah karena sesuai dengan ini ya splint nya kan disini kemudian bisa asimetri atau tidak simetris satunya ke atas berapa satunya ke atas berapa sepuluh sama nomornya seperti itu ya kita coba yang ini aja gak apa-apa oke kita oke nah jadilah tabung ya oke nah ini masih banyak lagi oke kalau misalkan sudah selesai silahkan di save dulu coba apa-apa di save dulu kita save nah kita save dimana terserah 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 saya kasih create new folder saya kasih belajar 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 dcgn desain oke kita klik dua kali nama tuh gitu nah kita kasih nama tabu oke kita save selesai nah ini caranya untuk nusip itu easy gampang sama seperti halnya kamu mengesip dokumen di word di Excel dan sebagainya ya oke lanjut karena ini sudah kita buat lagi yang baru kita buat halaman baru ctrl n ya kita buat create oke sekarang kita coba bagaimana caranya untuk merevolve revolve itu ini revolve ini bisa digunakan untuk membuat misalkan yang melingkar nah seperti ini ada contohnya sebentar F1 lah itu tadi ya seperti itu ya ada garis tumbuh tengah kemudian dilingkarkan itu revolve nah salah satu contohnya misalkan anda membuat bahan atau membuat ya paling enak buat makanan ya dan buat makanan ini buat donat coba kita buat donat oke nah kita buat donat ya apa cara buat donat nah dengan revolve oke sebentar ada sepeda motor ya apa-apa bosen bosen kita main 20 20 20 milikan ini ya bukan 20 cm kita Oh jangan di finish ya karena ini yang namanya revolve berarti ada sumbu tengah atau sumbu aksis dimana anda memutar objek yang anda gambar misalkan sumbu aksisnya kita udah buat buat dengan lain lain dengan panjang berapa terserahkan semua aksis ya misalkan ambil aja 2 1 1 1 5 aja ya 5 ah 5 segitu ya kemudian jaraknya antara tengah ini sampai sini bisa dipilih mas ya seperti itu kalau misalkan disini anda pilih 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 dengan jarak yang 18 oke kalau misalkan anda milih 18 nah ini kan 18 ya ternyata 18 mas kalau misalkan saya yang pengen ganti bisa bisa ya silahkan anda ganti dengan anda sesuka anda misalkan saya ganti tidak 18 kurang jauh 20 mas nah nanti berupa sendiri loh kok salah lagi klik dua kali nah anda ganti di sini oke 21 nah efek dikit ya oke selesai ini tinggal kita finish sketch lagi nah oke kita revolve 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 ya inggris jauh ya oke nah ini kita cari profilnya pasti dia tahu sendiri oke profilnya adalah di disini nah ini profilnya sudah kepilih tinggal sumbu aksisnya kita putar dari mana nah ini aksisnya disini pak nah nah sudah berbentuk dengan bentuk lingkaran yang mempunyai pusat jadi ladodona seperti itu oke dari ketika selesai ya ini ada pilihannya disini ada beberapa pilihan yang pertama adalah angel ada two ada between ada full kalau misalkan dia anda pilih angel angel disini ada angle angel nah disini adalah sudutnya jadi ketika anda milih sudutnya 90 berarti anda pakai yang 90 beratnya 90 beratkan sepempat lingkaran nah ini terserah anda 180 setengah lingkaran ya seperti itu ya oke nah kalau misalkan disini ini sama seperti hanya ekstradadi ya ekstradadi dia punya eh yang eh terbalik disini di tengah lihat anu sketchingnya cleannya disini ya ini asimetris asimetris adalah dengan dengan derajat yang berbeda nah 180 90 ya oke kita pilih yang full saja jangan angel ya eh kita pilih full atau ya seperti ini nah kita pilih yang full jadi donat oke dan klik oke kemudian nah kalau misalkan ini terlalu gede ya ini ada tombol navigasi disini ini ada zoom zoom out zoom in ada pen ada untuk membuat petang anda kalau misalkan anda pakai trackpad berarti eh zoomnya seperti biasanya ya kalau pakai mas lebih enak Hai nah ini adalah untuk rotate untuk orbitnya Nah anda bisa lihat sisi-sisi yang ada di kanan dan kiri tinggal tekan klik kiri kemudian anda 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 putar-putar karena seperti ini ya Nah oke kita lanjut lagi ke ke sebelum lanjut kita save dulu ya save dulu dengan nama lain Oke kita sudah dengan nama apa donat nah terserah saya kan ya saya mempilih donat ban nah lanjut oke selesai nah lanjut kita ambil di sketching yang lain lagi Oh kita kontrol new Nah kita buat yang lainnya test grid nah nah kita buat lagi tentang sweet sweet ini bagaimana ya sup ini adalah untuk membuat contohnya saja eh pipa ya pipa ya pipa kemudian kayu dan sebagainya yang dia punya eh diameter panjang kemudian dia berbelok-belok dan sebagainya gambarnya akan seperti itu sweet nah oke kita buat scriptnya tahu Oh enggak bisa kecilnya mas sipri karet to visible sketching nah seperti itulah oke kita buat sketchnya Hai karena ini sweet berarti kita buat sketching jalurnya patchnya dari sip ini punya jalur kalau anda buat berarti anda harus buat jalurnya dulu ya kita bikin lain nah lain ini kita ambil misalkan ini saya buat eh pipa ya pipa dengan geni dua geni atau el-nya elbunya dua saya buat lurusnya dulu saya buat misalkan 50 kemudian saya ke atas dengan 30 mili nah ini terserah karena ini bahwa belajar ya ya ini ke sebelah kiri sebelah kanan ini kita ambil 30 mili oke nah karena ini elbow elbow atau geni jadi ini kita gambar harus menggunakan filet filet atau berbelok soalnya ya nah ini namanya filet filet digunakan untuk itu untuk membelokkan bentuk yang semula siku menjadi ada airnya kalau bahasanya ya kita klik filet ada cemper atau filet ya Nah filet ini kita tinggal pilih disini misalkan kita pilih radiusnya 4 4 mili nah tinggal kita klik disini kemudian klik di sini nah dia akan berbelok sendiri ini hanya sketchnya kita duangnya nanti kita lihat nah disini juga mas nah sini oke selesai kita finish sketch nah kalau kita sudah punya jalurnya berarti kita harus punya yang namanya luas penampangnya luas penampangnya disini apa luas penampangnya disini adalah bentuk lingkaran atau circle nah circle kita tetap gambar dimana ya gambar disinilah ya disini di titik ini kenapa karena kita buat lingkaran disini kemudian kita sweep disini seperti itu kita buat lingkaran lah kita buat lingkaran dulu bagaimana caranya kita blend disini kita klik disini plain nah nah plain ini kayak alas ya atau tempat dimana anda menggambar saya ini menggambar di sebelah sini oke kita klik nah kita klik pojoknya disini kemudian kita ada gambar seperti ini create sketch nah kita pojoknya nung jadi posisinya seperti itu ya ya ini kita buat circle nya klik nah kita buat circle nya disini circle untuk membuat pipa tadi misalkan pipanya saya buat 10 kalau terlalu kecil kalau kecil besarkan sedikit 14 oke ya besar sekali oke ya nah ini kita kita buat pipanya kemudian kita tinggal sweep nah disini profilnya yang mana yang ini kan ya profilnya profilnya nah kemudian patch nya kalau tadi yang revolve anda pilih yang axis nya kalau di patch pad adalah jalurnya kita pilih jalurnya nah dia akan bentuk sesuai dengan jalur yang anda minta seperti itu oke nah ini ada patch disini kita klik nah terus ketika ini kok pipa kok nggak bolong ya kita bolong ya kita lubangi bagaimana cara mengelubangi nah sama seperti tadi ya karena kita mau melubangi kita harus punya sketching nya ya kan ya kita sweep lagi tapi dengan switch card nanti klik disini kita ambil sketch nya oke nah ambil lagi kemudian kita buat circle yang ada di dalamnya yang khusus untuk memotong bagian yang ada di dalamnya misalkan kita buat yang lebih pendek lah oke 10 oke 10 ya kita finish sketch kemudian kita sweep nah kita sweep disini loh nah disini patch nya ada nggak ini ini yang biasanya mahasiswa itu bingung ya atau ya saya juga pernah bingung ya nah patch nya ini nggak ada apakah kita perlu membuat patch lagi nggak perlu kita silang dulu ya kita ingat kita pernah membuat patch yang sama dengan eh di seperti ini ya di bentuk yang ini ya kita buka di sebelah sini nah di daerah yang sweep di sketching ini nah sketching yang tidak berwarna berarti dia tidak terlihat kita lihatkan dengan klik kanan ya Anda visible nah nah dia akan kelihatan dia akan mampu dilihat oleh switch tadi ya nah oke ship nya kita pilih profilnya sudah kemudian kita pilih pilih patch nya oh sebentar pilih patch nya nah biarkan kan oke karena ini kita pilih cut berarti Anda jangan di join ini kan join ya nah disini adalah cut nah cut ini Anda akan memotong yang ada di dalamnya di cut dash semua di cut oke kita klik oke it's too easy ya oh gampang kan buat ini tinggal udah lupa kan lo dapur lupa nah kita zoom ya kan udah ada lupanya oke nah kalau misalkan mas saya kok nggak suka dengan lihat ini dengan apa namanya ada piringnya ini ada ada ukurannya bisa anda lupanya unvisible jadi klik kanan visible nya di hilangin contrennya workplane nah workplane nya dihilangin lagi juga nampang kan oh jadi bagus kalau misalkan anda loh kok zoomnya terlalu besar kok terlalu kecil kok bisa kembali biasanya anak-anak tinggal klik disini di navigasi yang ada disini klik nah dia akan kembali ngefit seperti yang anda minta ya seperti ini ini pipa pipa dengan dua kening oke lanjut kita simpan dulu ya buat kenangan anda juga ya oke kita save dengan nama pipa 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 1 pipa 2 nah terserah anda oke lanjut nah oke kita lanjut ke yang ketiga eh yang keempat ya kita belajar tentang coil nah ini yang terakhir nanti ada lagi nanti di part selanjutnya di part 2 yang coil ini coil ini digunakan untuk membuat yang namanya sekok atau yang berputar atau peer dan sebagainya seperti caranya bagaimana kita kontrol n dulu untuk membuat sheet baru ya kita create kita buat yang namanya kita start dulu sketch dulu sketchingnya seperti apa karena ini coil berbentuk lingkaran ya kita lihat nah seperti ini coilnya nah seperti itu yuk nah kita buat saja sketching nah samanya seperti tadi nah kita buat lingkaran kita buat dimana disini boleh mas boleh disini dua belas misalkan dua belas Oh besaran mas ambilnya yang kecil di dua kali empatlah kecil aja nah secara seperti itu kemudian saya pingin di titik pusat ini ada jaraknya titik klik dimensin ya di titik pusat nah ini dimensin di klik pusat ini sampai sini ini ada jarak khusus misalkan di gambar diminta jaraknya ternyata 28 anda bisa seperti itu ya karena ini coil berarti anda punya sumbu putarnya sama seperti halnya revolve tadi nah tapi ini putarnya ada word 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 ada springnya muter-muter ya oke kita klik ya ini ini line mas ya ini line dari sini ke sini yes buat syarat untuk memutarnya dimana kita finish sketch nah seperti ini ada ini ada garis di bawah nah kita coil nah kita coil dengan sumbu aksis ya ini profilnya sudah kepilih tinggal dia minta mana aksisnya saya enggak tahu nah kasih tahu ini mas nah ini aksisnya pak disitu nah ini keluar patchnya nah ini bisa di edit bisa coil size nah disini pitch nya berapa pitch itu jaraknya pitch nya berapa pitch nya misalnya saya mau yang agak kerap agak sempit nah misalkan kita bikin 8 nah seperti itu revolution nya berapa putarannya berapa kali misalkan kita putar 12 kali oh so banyak sekali ya nah kemudian kita coba selesaikan eksekusi oke oke X ini maksudnya Anda bisa kembali ke sana atau ke sini ke kanan atau ke kiri wampang ini kok kayaknya oke kita tunggu jadinya lelah simsalabim oh dia masih berputar, sabar no respon, wow jadi seperti ini ini kalau anda bilang shock trigger seperti ini kita bersekok nah ini buat sederhana saja, ya seperti ini yang saya bisa sampaikan ya apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komen yang ada di bawah ya, kemudian anda tanyakan nanti saya kasih nomor telepon saya barangkali anda bisa belajar kepada saya silahkan, ini kita save dulu dengan nama coil atau scope, atau pair eh terserah lah coil aja lah, coilnya seperti ini ya, kita save oke, selesai oke, kita selesaikan nah, sudah selesai ada empat hal yang anda bisa pelajari kali ini mulai dari extrude extrude untuk membuat tabung kemudian donat untuk membuat revolve kemudian switch untuk membuat yang namanya pipa kemudian coil untuk membuat yang namanya spring oke, seperti itu terima kasih atas extensionnya ya, terima kasih mohon maaf barangkali saya ada salah kata ya ya saya kira juga sampai disini ya kalau misalkan anda merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman anda jadi ikuti terus video kali ini nanti sampai anda bisa untuk presentation ya sketching modeling kemudian anda bisa apa tadi nah, sketching modeling assembling sampai ini animation terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh